Kegiatan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan yang dilaksanakan oleh Kecematan Samarinda Uluh dan dipusatkan di Kelurahan Air Putih dari jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Tengah yang dihadiri oleh Camat Samarinda Uluh, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Pepala Dinas BKKBN, serta Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Acara ini menggelar beberapa kegiatan yakni posyandu, dasawisma, serta pelayanan pemeriksaan IFA secara gratis oleh KB Kesehatan yang terhimpung dalam kelompok PKK. Oleh sebab itu, melalui kegiatan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan adalah merupakan langkah nyata dalam meningkatkan mutu KB di tengah-tengah masyarakat, serta menciptakan kehidupan keluarga yang lebih maju, mandiri, bahagia, sehat, dan sehat. Kualitasnya kami atur, kualitasnya kita jaga, maka kami berkolaborasi dengan kesehatan. Bagaimana orang itu bisa sehat? Anak-anaknya sehat, jangan tiap tahun akhir, berebut babanya kalau sudah menyusuh. Artinya akan susu untuk anak. Nah, iya kan diatur, 3 tahun, buit putih pun ketahuan juga, baru juga kalau... Nah, kita atur jahatnya yang itu, menurut ahli kedokteran, kemampu di seorang wanita untuk melahirkan seorang anak 8-24. Keterlibatan PKK dalam membantu program pemerintah adalah hal yang tak dapat dipisahkan. Pasalnya, PKK memiliki banyak program kegiatan yang menyangkut masalah kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, serta lingkungan hidup. Perang serta PKK merupakan kodrat seorang ibu dalam menata keluarga besarnya tanpa pamrih, menuju keluarga yang cerdas, bersih, berahlat, dan bertakwa. Kecamatan sampai dahulu, setiap kelurahan itu memiliki ekon-ekon daripada KLA, kelurahan ramah anak, yang mana di sini kita untuk kelurahan air putih adalah kelurahan ramah anak belajar alam. Dan bulan Juli kemarin, ini juga kelurahan air putih sebagai kawasan jero narkoba. Dari kegiatan Lombak Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan di Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, Liputan Gerakan Aktif TV, Akbar Mia melaporkan. Ya juga tali ibu camat ya, jadi air putih ya mewakili untuk ketingkatan kota. Untuk perlombaan itu apa aja? Ya di sini mencangkut semua, karena PKK itu banyak kegiatan PKK ya di situ. Posilandu juga ada, Dasilisma juga ada, pelayanan KBK juga seperti yang dilihat ini, itu sudah diadakan dari pemerintah IPA secara gratis, karena pemerintah sudah punya program. Jadi ini sayang rasanya kalau ibu tidak memanfaatkan ya, tapi tadi sudah berjalan dari jam 8 pagi, dari pusilas air putih. Dan di sini karena satu kesamatan itu ada tiga pusilas, jadi kita jadikan satu aja. Jadi sudah dilaksanakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.